Komitmen fee untuk Formula E akan dikembalikan ke Jakarta berupa pembiayaan logistik acara, biaya penginapan para pembalap dan timnya yang jumlahnya hampir 2.000 orang, pembuatan tribun acara, hadiah bagi para pemenang, biaya sertifikasi event ini agar sesuai dengan standar internasional termasuk juga airtime televisi internasional yang menyiarkan kegiatan ini secara langsung, di mana wajah Jakarta akan tampil di dalamnya dan menjadi sorotan dunia. Apakah ada berbenturan dengan perjanjian di awal? Nah ini yang belum pernah dibuka. Ini kenapa tidak bisa dikembalikan? Itulah kita atau kami sebagai anggota Dewan yang mempunyai fungsi pengawasan terus mengawasi sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Jakpro untuk bisa mendapatkan kembali dana 560 miliar sebuah. Uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan pada saat sekarang rakyat butuh Tidak ada uang. Maka banyak nggak? Kemarin aja kita lagi COVID-19 setengah mati. Ini hampir kalau BPK bilang kurang dari 1T, kalau saya lebih dari 1T yang ini. Ada buktinya kok kalau dihitung. Jelang akhir masa jabatan Anies Baswedan, Adi Armando mengatakan kecurangan demi kecurangan terbongkar. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Anies Baswedan, kecurangan demi kecurangan yang dia lakukan terbongkar. Tapi ya banyak sih orang yang sadar, mereka nggak mau dikorbankan hanya untuk menambal kecerobohan seorang gubernur. Anies pasti kuciwa berat. Nanti 2022 dia harus turun panggung dan nganggur 2 tahun. Dan pasti namanya bakalan hilang. Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Adi Armando menilai kecurangan demi kecurangan mulai terbongkar. Pada Kamis 10 Februari 2022, Adi Armando menyampaikan pendapatnya target program Formula E Pemprov DKI Jakarta. Adi Armando merupakan dosen di Universitas Indonesia yang kerap mengkritik pemerintah, khususnya yang dikuasai oleh partai oposisi. Adi juga membahas bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edemarsudi yang baru saja beberapa hari lalu mengunjungi KPK, membawa sebundal berkas dan melaporkan kejanggalan dalam program Formula E sejak awal. Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Anies Baswedan, kecurangan demi kecurangan yang dia lakukan terbongkar. Demikian ujar Adi Armando. Kini yang bicara adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edemarsudi. Demikian ujar Adi Armando melanjutkan. Kepada penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Edemarsudi menyatakan ada banyak kejanggalan dalam penyelenggaraan Formula E sejak awal. Demikian ujar Adi melanjutkan. Salah satunya DKI sudah mengeluarkan uang Rp180 miliar untuk komitmen fee pertama balap Formula E sebelum pembicaraan soal anggaran rampung di DPRD. Demikian ujar Adi melanjutkan. Menurut Adi, hal tersebut bukan hanya kejanggalan, melainkan kecurangan. Adi menjelaskan bahwa pemerintah sebagai badan eksekutif tidak boleh membelanjakan uang sebelum anggaran dibahas tuntas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif. Itu curang. Pemerintah sebagai eksekutif tidak bisa membelanjakan uang seenak-enaknya. Pemerintah harus membuat perencanaan program beserta perencanaan anggarannya dulu untuk kemudian dibicarakan dengan DPR atau DPRD. Demikian ujar Adi melanjutkan. Disitulah prinsip check and balance berlaku baru setelah DPRD setuju. Anggaran bisa diperlakukan dan uang bisa dikeluarkan. Demikian ujar Adi melanjutkan. Menurut Adi Armando, Anis Baswedan telah mengebaikan prinsip-prinsip tersebut. Adi Armando menilai hal tersebut adalah kecurangan Anis Baswedan yang mulai terbongkar. Anis ternyata mengebaikan begitu saja prinsip-prinsip itu. Demikian ujar Adi Armando menandaskan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!